Baik Bu, ini Papres 62, saya yang terakhir untuk pendalaman. Kedepan bagaimana Bu? Ini kan itu kriterianya cukup berat lah bagi masyarakat. Harus KTP setempat, kecamatan setempat, kemudian harus 10 tahun minimal, berutur-turut gitu kan. Nah bagi saudara-saudara kita, warga bangsa juga sebenarnya kan yang belum beruntung, mungkin betul-betul karena kependesakan keberadaannya, dia harus masih numpang di tanah negara, tanah pemerintah, tanah pemda dan sebagainya. Akhirnya kan bagi yang tidak masuk kriteria itu kan, dulu pemda masih punya itu aturan saya lihat dulu, kayak di Bekasi, di Kerawang, di Kota Bekasi, itu ada namanya uang kandedeh, uang pengasih, macam-macam lah. Dia bisa membuat SK Bupati gitu. Kami pernah membasasi Kalimalang itu. Akhirnya oleh gubernur, membuat aturan sendiri, bisa lah. Berbasis itu akhirnya bisa memberikan uang kandedeh tadi. Nah karena ada perpes ini, akhirnya kan tidak punya patokan hukum. Akhirnya terjadilah kita lihat penggusuran di mana-mana, karena tidak masuk kriteria manapun tadi. Ini ke depan bagaimana Bu kira-kira? Ya, jadi tadi Pak, kan bagaimana kita minta kepada pemda itu sebagai tim Pak. Jadi pemda itu akan membuat, mengevaluasi kondisi di lapangan dan merekomendasikan. Istilahnya kan merekomendasikan. Apakah itu dengan tadi ganti rugi sesuai dengan appraisal terhadap bangunan dan garapan yang ada, ataupun dengan tadi uang santunan atau kandedeh dan sebagainya. Tadi yang merekomendasikan Pemda Pak. Sebetulnya di dalam PPS 622 2018 itu mudah kalau ini tidak bisa dipenuhi. Karena yang seperti di UI Depok itu, sebagian itu bisa diterima untuk diberikan ganti rugi. Jadi sebagian yang melakukan dengan rekomendasi dari Kepala Daerah Wali Kota Depok untuk diberikan santunan. Begitu Pak. Meskipun tidak punya KTP setempat, 30 tahun. Ya, jadi itu makanya diperlukan dari Pemda. Pemda yang merekomendasi dalam bentuk apa nanti yang diberikannya. Diberikan kepada yang bersangkutan. Ataupun kalau tidak memenuhi persyaratan dan sebagainya, hanya di itu ya law enforcement kan. Penegakan hukum yang jalan gitu Pak. Dan penegakan hukum yang kita serahkan kepada pemerintah daerah yang bertanggung jawab. Karena untuk segi pengamanan dan sebagainya kan ada di mereka. Terima kasih telah menonton!